Intro General Manager PT Pelayaran Indonesia 4 Persero Cabang Tanjung Redep Beraui Dinas FND melalui Direktur Operasional Rudi Hartono menargetkan penyelesaian lapangan penumpukan peti kemas di Kampung Gerimbang, Rampung dan dapat dioperasikan pada tahun 2018 ini Pasalnya saat ini pekerjaan di lapangan hanya menyisakan pengadaan batu armor untuk pemasangan talut pada tahap pertama dan pemasangan puffing block kualitas K400 yang materialnya didatangkan dari Pulau Jawa Untuk pengerasan lapangan penumpukan yang kami targetkan sebenarnya harus selesai di 2017 Desember itu masih terkendala dengan kontraktor pelaksana di perusahaan yang mengerjakan lapangan penumpukan tersebut yang sementara ini sudah mencapai 98,55 persen Itu juga ada beberapa tahapan yaitu tahapan pertama rencananya ada sekitar 5.000 meter persegi yang akan kami pasang puffing Dengan bantuan pemerintah daerah kami usahakan apa yang direncanakan oleh direksi kami yaitu hanya 5.000 kami usahakan akan lebih meningkat lagi mungkin bisa sampai 10.000 meter persegi Supaya pelabuhan Gurimbang itu sudah bisa dioperasikan untuk penumpukan dengan kemungkinan-kemungkinan seperti bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa menyiapkan bas keren agar pelaksanaan bongkar muat sudah bisa dilaksanakan di tahun 2018 di pelabuhan Gurimbang Seiring beroperasinya lapangan penumpukan di kampung Gurimbang dikatakan Rudy maka seluruh aktivitas bongkar muat peti kemas di Tanjung Redep hanya akan terpusat di kampung Gurimbang saja sementara untuk tempat lainnya bakalan tidak dioperasikan lagi Yang sudah disepakati dan disetuju oleh pemerintah daerah dan sementara ini lagi proses di Jakarta tinggal tahapan penyelesaiannya yaitu pelabuhan Gurimbang dipergunakan untuk kegiatan peti kemas dan mudah-mudahan setelah pelabuhan Gurimbang siap operasi semua kegiatan-kegiatan peti kemas yang berada di Tanjung Redep ini bisa beroperasi di pelabuhan Gurimbang dan di satu titik itu saja Hal ini berarti pengembalian jalan Haji Isatiga mulus beraspal seperti sediakala dapat dilakukan PT Tempuran Mas atau Temas tahun ini juga sebagaimana yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brau yakni jika lapangan penumpukan peti kemas milik PT Pelayaran Indonesia di kampung Gurimbang sudah dioperasikan Miko Gustinanda, PNH TV, melaporkan Miko Gustinanda, PNH TV, melaporkan